Halo guys, pagi ini kita akan kasih makan burung burai seperti biasa pakarnya ada jangkrik ada ular hongkrong dan hanya tebak guys yang ini apa guys yang ini cacing ada jadi biar tidak seringan nyari kemarin kebetulan hari hujan gerimis sekali untuk nyari cacing jadi saya cari agak banyak kebetulan kemarin waktu saya nyari itu sekali cangkul tiga dua kadang empat biasanya sekali cangkul tiga kali cangkul baru dapet satu jadi sekalian saya cari banyak guys untuk menghemat waktu ya guys jadi aku cari banyak-banyak nih biar awet taruhnya disitu guys ini dapat apa namanya itu topless ya tapi sudah saya bolong-bolongin ini guys nah itu guys sudah saya bolong-bolongin untuk udaranya jangan langsung taruh topless ya bisa-bisa mati jadi agar kedapatan oksigen jadi dibolong seperti ini guys nah sekarang pakan untuk setiap burung ini berbeda guys contoh kalau yang ini yang baru dilepas ini ini kan betina betina baru lepas trotol ya nah dan yang ini yang sedang nelur jadi kita memberi pakannya berbeda guys kalau yang ini akan saya stop lorongkong ya sebab dia bakal mengeram jika dikasih lorongkong kemungkinan mecahkan telurnya guys itu ini udah nelur udah dua telurnya entah kalau pagi ini nggak tahu juga kita belum cek jadi yang ini paling saya kasih jangkrik sama cacing guys jangkrik dan cacing ini jangkrik masih ada sisa ya guys kita kasih sama ini aja itu aja masuk banyak guys kita kasih disini dan yang ini kita pakai jangkrik baru itu masuk banyak guys ya ini cacingnya iya dalam tanah iya kalau dalam seperti ini harus pakai tanah kasih kalau dia nggak pakai tanah jadi naik-naik ke atas guys kalau udah kasih katana dia nggak mau ini udah dongkong paling saya kasih ini sedikit kemudian saya takut murah kalau kuat terlalu banyak guys palingnya satu sendok makan guys dan untuk yang kandang satu lagi nah kalau untuk kandang yang satu lagi itu masih nggak papa dikasih dikasih dul kuding kalau yang ini belum kita kasih jangkrik kalau yang ini belum kita kasih jangkrik kita kasih jangkrik eh ininya kita stop ya belakangkongnya kita stop dulu yang lagi bertelur ini kemudian kita akan beri cacing cacing itu ya secukupnya aja dia kalau banyak-banyak juga lepas sendiri nanti juga kita ambil dulu guys cacingnya itu guys cacing dan cacing tanah guys ya kita letakkan di sini saja nanti akan dipisah kita kasihnya ya 44 aja dulu nanti kalau siang masih kalau dia kurang kita ambilkan lagi kalau cacing ini nggak papa guys dikasih soalnya dia kan proteinnya tinggi dan tidak panas dingin sifatnya ini guys beda kalau kayak ulat hongkong ya ini kalau cacing ini nggak papa guys akan kita pindahkan dulu guys kesini nah cacingnya kita letakkan di sini sebentar guys gue nggak ada pada nanti kasihan si cacing di hajar jangkrik ini guys kita pisahkan dulu nah sudah kita pisah guys ini jangkriknya dan ini cacingnya kalau saya bukannya tidak mau ngasih sekali banyak guys ya mau bajir karena dulu saya kasih sebanyak itu malah kewalahan kita jatuh-jatuh ke tanah guys jadi kalau segini kan dia bisa makan secukupnya dulu ya kita perkirakan aja lah khusus murai batu itu seberapa sih ini nih tuh 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 malah kan apalagi kalau banyak gerigat udah payah kan nah kita kasih jangkriknya itu yang buat saya malas kalau masih banyak-banyak guys cacingnya kebanyakan kabur ke tanah biarkan airnya kita ganti nanti guys air harus ganti tiap pagi ya karena selain air mandi dia juga untuk minumnya guys yang ini kita kasih juga guys yang ini kita kasih juga guys saya off kan oke guys untuk yang ini sudah kita kasih tadi cacing sama bulan hongkongnya biar si betinanya cepat dirahir guys dan yang jantannya bakal cepat numbuhkan bulunya jadi kalau burung itu ya nggak usah takut kalian misalnya oh nanti kalau kebanyakan ini aku ini dia murah atau apa enggak burung itu punya naluri guys jadi dia tahu apa yang harus dia makan dan apa yang nggak harus dia makan gitu guys nah buat yang ini yang lama kali ini gagal ngurah ini perempuannya udah tapi kemarin udah masuk-masuk sarang guys mungkin udah mau nelur cuman enggak tahu itu guys ya kenapa kok bisa jadi gagal ngurah gitu ini masih saya genjot pakannya dia jantinya masih banyak ya bisa kita salin dulu kita salin jantinya ke yang tadi jadi kalau pakan itu nggak usah takut cuma ya kita harus jaga-jaga juga misalnya kalian hanya ngasih makan ular hongkong aja ya ya itu kan dia tidak ada pilihan lain jadi otomatis dia harus memakan kan yang mau nggak mau dia harus makan ular hongkong gitu guys ini kita kasih makan ini udah banyak makanan yang bisa tuh tuh makanan juga guys nah ini jantan atau perempuan guys nanti kita akan lihat guys ya tuh biar ekornya oke kalau kalau beternak ini intinya sabar ya kalau rugi ya kita pasti banyak rugi guys ini saya saja 2 pasang 2 pasang murai batu ini makannya dalam seminggu itu 2-3 kg guys itu dalam seminggu kalau sebulan ya klikkan aja guys sekitar berapa yang mati kita buang yes yang mati ini kalau misalnya tagnya udah terlalu banyak kita bersihin ya ini nggak terlalu sih kalau ternak itu ya kita harus namanya kita usaha ya berternak sendiri ya otomatis kita harus rugi dulu atau kalau memang mau beli yang produksi positif produksi kalau sanggup duitnya nggak masalah kalau positif produksi di tempat saya nggak tahu kalau daerah Jawa ya tempat saya dihungkulu kisaran 12-20 jutaan guys satu pasangnya itu tergantung indukan mungkin semakin mahal ya semakin bagus kualitasnya guys ya tapi jangan dan kadang ya peternak itu udah pintar guys ya bukannya saya nakut-nakutin nah pintarnya gimana posisi burung sudah mau murah dia jual guys ini udah menanti jadi 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 posisi udah mau ngurah itu burungnya dijual kemudian ya dia namanya kepenangkar besar kan dia sudah paham dan sudah banyak persiapan ya intinya itu dia sudah punya indukan banyak peranakan dia sendiri kan hasil anakan dia yang disimpannya nah tinggal nyari jantanan paling kan jantan yang ya bisa lah dia beli harga mereng lah kan dengan kalau kalau udah lama itu pasti tahu guys gimana burung yang udah siap gimana burung yang belum siap untuk ditangkar kalau masih ada yang bertanya mas kok ini nggak jadi-jadi belum ini belum produksi-produksi yang ini ya namanya kita kemarin sudah saya bilang yang dari awal ini burungnya posisi saya beli mau ngurah saya sudah tahu burungnya mau ngurah cuman saya ekornya panjang guys 14 cm indukan ini ini karena lagi ngurah ini guys belum lagi dorong ekor makanya saya sir saya pikir-pikir kan biarlah sengsara dulu yang penting nanti bahagia nah kita kira begitu guys kalau kita beli indukan biasa sih banyak sebenarnya ya ini mau saya ganti indukannya juga kasian gak sudah terlalu jodoh ini di bawah saranya sudah full itu disana juga udah kalau gak percaya kita bisa lihat disini ini bukan manusia loh yang buat ya guys maksudnya yang nyusun sarang ya ini memang burung ini itu itu di bawah sana juga sudah buat sarang guys tapi ya kalian lihat sendiri ini kondisi indukannya seperti itu 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 jadi harus bersabar lah ya itu oke guys cukup sekian video hari ini jangan lupa komen dan subscribe ya guys video saya agar kalian bisa mengetahui video saya selanjutnya dan perkembangan penangkaran sederhana di tempat saya ini guys oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih